Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Hartono, beserta pelatihan dari DLK Mbalikpapan, jurusan otomatik pemeleraan kendaraan ringan. Hari ini saya akan mempratekan dan menalkan dari ring. Yang pertama kita lakukan adalah memasang dungrak dulu. Kita dungrak setelah terangkat sedikit, gigi krim kita masukkan. Selanjutnya akan kita lepas baut-baut buan dulu. Kita lepas ya. Setelah baut-baut terlepas, kita lepaskan roda baut dulu. Selanjutnya akan kita lepas dari briekel atau master ini dengan gunakan kunci 12. Selamat menikmati. Setelah baut-baut terlepas, akan kita lepas lagi baut di dalam ini dengan gunakan kunci shock. yang menempel di bagian master. Ya tempatnya agak susah ya, maklum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman, baut sudah kita lepas. kita-kita keluarkan dari ke siri kita keluarkan ini namanya kaliper ini piston ini dari atau master kita simpan dulu kita amankan nah ini kampas rim ya teman-teman ini ring piringan cakram ya ini tipe ventilasi ini gunanya saat kampas rim mencerkam ini mencerkam tempat-tempat inilah ventilasi untuk cepat mendinginkan dari panas itu tersebut selanjutnya akan kita pasang kembali dari piringan cakram ini nah langkah selanjutnya yang kita pasang ini adalah dari ini kaliper itu kampas selanjutnya teman-teman akan kita pasang kaliper ini dan kita masukkan baut-bautnya dulu nah langkah selanjutnya kita pasang ke penceri sekalian teman-teman ya biar lebih enak masangnya nah setelah kita kencengin baru kita pasang lagi dari rangkaian ini kita mulai memasang dari kampas rim setelah kampas rim kita pasang akan kita pasang dari brick itu sendiri atau master kita pasang 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 nah ini sudah kita kencangin baut yang nempel di master ini tebrike ini dengan gunakan kunci 12 nah baut sudah kencang ini tinggal yang bawah sedikit selanjutnya akan kita pasang roda gerak juga teman-teman itu posisi nah ini proses pengencangan dari baut ke roda nah baut sudah kencang roda sudah terpasang dan baik demikian teman-teman praktek saya memasangkan bahukar pasang rim serta rim cakram jenis kendaraan innova tipe E bila ada salah dan kurang saya minta maaf terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang